Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara harga karet di Bengkulu terus merosot menjadi Rp6.000 per kilogram pada bulan ini. Rendahnya harga karet dipengaruhi harga pasar global. Merosotnya harga karet di Bengkulu sudah terjadi sejak Februari 2023. Hingga saat ini harga karet hanya dibanderol Rp6.000 per kilogram. Padahal produksi karet para petani stabil. Rendahnya harga karet saat ini dipengaruhi harga serta serapan pasar global. Proyeksi kebutuhan pasar global yang tidak jelas berdampak pada daerah eksportir. Seperti di Provinsi Bengkulu. Pemerintah provinsi sudah berkoordinasi ke pusat soal harga karet yang kian merosot. Namun hingga saat ini belum ada solusi agar harga karet naik. Yang menyedihkan sekali kita ini karet. Yang harganya kemarin harga karet itu Rp15.000, sekarang hanya Rp6.000. Harga ini memang petani kita sudah cukup mengeluh. Mengeluh sekali. Mereka sudah banyak memberikan nelfon ke kami, mohon bantuan kami sudah menyampaikan juga ke pusat. Kayaknya memang belum ada risasi untuk membangkitkan lagi harga karet tersebut. Johan menambahkan, harga karet yang berlaku sekarang belum bisa membangkitkan ekonomi para petani. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.